yo hello guys welcome back to my channel the gamers di video kali ini gua lanjutin lagi episode survival kita ya temen-temen ya nah dan disini temen-temen di episode kali ini gua itu bakalan nge-time dino temen-temen ya nah itu adalah misi kita di episode kali ini ya dan disini gua udah membuka engramnya ya nah disini kalian bisa lihat nih ini nih di level sepuluh gua udah membuka tiga sedel temen-temen tapi disini kita cuman timing dua dino dulu ya soalnya yang ketiga ini karbonemis sedel ini kita butuh yang namanya itu tuh sementing paste temen-temen tapi ini sement ini kita bisa dapat di level mana ya ini nih di level 13 cuy jadi nanti aja ya kita bikin yang ini sedel yang ketiga dan di video kali ini gua cuman timing dua dino doang ya yaitu parasaurus dan piomia temen-temen oke lah nah sebelum kita mencari dino nya temen-temen kita bikin dulu sedelnya ya oke lah lanjut kita bikin dulu sedelnya wait kita change dulu oke nah pertama-tama itu kalau kita mau bikin sedelnya itu kita butuh oh ini udah bisa nih temen-temen nah kita udah mendapatkan bahan-bahannya langsung saja kita bikin oke nice kalau yang parasaur sedel kita butuh Hai temen-temen Oh gua punya banyak Hai nah ini adalah resource yang gua kumpulkan selama kita off record ya temen-temen ya oke kita ambil 100 Oke like bolehlah nice lanjut kita bikin sedelnya oke mantap nah disini kita udah punya dua sedel cuy nah ini dia nih satunya mana ya kita tunggu dulu temen-temen nah ini dia parasaur sedel dan selain itu gua juga dapat blueprint temen-temen nih ada ada yang jorneiman piomia sedel ada yang ramsek ini maksudnya apa ya cuy kalau kalian paham jelasin dulu ya ini maksudnya apa soalnya gua lihat-lihat ini sama semua sih cuman ada bedanya cuy mungkin gunanya ya coba kita lihat dulu okelah kita pakai yang standar dulu ya temen-temen ya oke langsung saja kita cari dinomnya temen-temen kita ke arah mana ya kita ke arah sana aja ya Nah ini dia level 2 kalau yang itu berapa cuy kita cek dulu oh ini level 4 boleh lah kita bikin yang ini guys itu enggak usah ya oh gua lupa sesuatu temen-temen kita butuh yang namanya ini nih ah ini dia bola-bola oke kita bikin yang banyak ya temen-temen soalnya nanti lepas ini dinonya kalau lepas itu susah buat game cuy oke nice udah banyak tuh gua bikin 8 kayaknya ya Nah waktunya untuk timing oke lah kita lihat dulu siapa tahu ada dino yang seram di sini dino carnivora oke aman nah ini dia nih kayaknya nah ini dia nih parasaur level 4 cuy waduh aku udah gak sabar temen-temen oke cepat dikit lah bos sisa satu lagi kamu dimana kamu dimana oh ini dia inventory kita kita pegang oke nice oke jangan kemana-mana bos kita lemparkan dia batu hmm wait wait jangan lari ya oke nice keikut langsung saja kita pukulin temen-temen oke pingsan semoga bisa pingsan ya soalnya kalau maki itu repot coy gua masih belum punya bios ya jadi otomatis kayak gini lah harus manual dulu ah mantap pingsan dia temen-temen oke oke hmm put food inventory to them ya ini apa cuy ini carnivora atau kita kasih aja lah kita kasih daging kita kasih beri-berian pakai dia oh beri-beri cuy berarti dia ini oh iya gua lupa ini kan bukan carnivora goblok oke lah kita kasih beri-beri dulu temen-temen nah ini nih berinya nih oke makan tuh oke makanan gratis nih bos silahkan dimakan ya oke kita udah bisa naik dino temen-temen gua udah gak sabar nih oke guys tinggal dikit lagi tuh udah 91 persen ya oke lah cepet lah bos aduh gua udah gak sabar nih bos bos 91 persen apakah langsung hidup gitu nice kita sudah berhasil timing si dino kampret ini oke lah nah gua enggak tahu ini dino apaan cuy gunanya kayak apa gitu ya jadi kita naikin dulu cuy gimana cara pasang kita pakai sedelnya nih ini kah ah ini dia sedel kita pakai kan sedel cuy wih boleh 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 nice udah ada sedel selubang selubang jangan senang dulu jangan sampai kita mati di jalan ya oke kita naik lah gua gak bisa naik bos waduh ini apa yang terjadi ini bos gua gak bisa dinaikin waduh guys ternyata itu dinonya bisa dinaikin cuy cuman gua itu tadi kejauhan nah kayak gini nih gua jauh banget kita harus deket dulu kayak gini nah kita baru bisa naik dinonya temen-temen waduh maklum mula ya kita ini masih pemula guys Oke kita pulang aja kerumah di naik dinonya cuy boleh boleh rumah kita aduh ini larinya lambat banget ya nggak apa-apalah nanti kita naikin levelnya cuy oke guys kita udah deket tuh waduh gelap banget ya oke Oh ini gua lupa kasih tahu cuy ini kemarin gua timing ya ini si dino satu ini soalnya itu gua pakai dia untuk bantuin-bantuin farming ya temen-temen ya ini kalau dia farming cuy itu hasilnya sangat banyak temen-temen jadi gua itu timing dia lah ya supaya menambah-nambah resource gua oke sekarang kita udah punya dua dino dan besoknya kita bakalan timing dino yang piomia ya temen-temen ya ya kita tidur dulu cuy waduh lapar lapar oke temen-temen disini kalian bisa lihat gua udah berhasil timing piomianya temen-temen nah untuk proses timingnya tadi itu gua nggak rekam ya temen-temen soalnya disini tempatnya berbahaya banget cuy pas gua timing ini tuh banyak banyak buaya pokoknya banyak dino-dino yang sangat-sangat berbahaya temen-temen ya jadi untuk proses timingnya itu gua skip aja ya dan pas gua timing ini gua itu matinya sampai dua kali cuy dan gua udah tersesat gua udah nggak tahu dimana ini nah kalian bisa lihat nih potanya tapi gua yakin rumah gua ada di sekitar itu tuh pulau yang di tengah itu ya temen-temen jadi aman lah ya nah dan disini gua udah berhasil timing yang piomianya oke dan gua juga udah mencari bahan-bahan untuk membuat sedelnya ya soalnya sedel yang gua buat tadi tuh udah hilang temen-temen pas gua mati ya jadi gua nggak pernah ambil lagi cuy waduh nggak papa lah ya nah disini gua langsung bikin aja sedelnya nah ini dia nih piomia sedel oke nice tinggal tungguin waduh guys untuk timing ini tuh tadi gua butuh perjuangan yang sangat sangat keras cuy waduh susah banget pokoknya hujan lagi oke dan disini gua bakalan cari jalan yang paling aman untuk pulang ke rumah ya temen-temen soalnya banyak dino berbahaya di bagian hutan yang disini nih pulau yang ini tempat gua berdiri oke lah nah disini udah jadi sedelnya kita langsung pakein aja equip nice kita udah punya sedelnya kita coba naik nah coba lari wah larinya lumayan cepet ya dari yang tadi kalo dino yang satu yang tadi itu temen-temen waduh larinya lambat banget cuy nah oke lah gua bakalan kita skip aja ya untuk proses pulang ke rumahnya hmm kayaknya kita lari ke arah sana ya oke lah guys sampai bertemu lagi setelah gua sampai di rumah cuy oke temen-temen akhirnya gua sampai di rumah juga tuh kalian bisa lihat di bawah waduh gua tuh abis tersesat temen-temen soalnya tuh di peta udah hilang cuy gua lupa kita tidur soalnya oke lah dan langsung saja kita taruh hasil timing kita kali ini temen-temen anjay waduh dino ini cepet banget capeknya cuy baru lari dikit doang udah capek waduh nggak apa-apa lah ya yang penting kita udah dapat tiga dino cuy dan yang duanya bisa dinaikin ya oke lah dan mungkin di next-next episode gua bakalan timing yang bisa membunuh temen-temen ya bisa membunuh yang lain atau yang bisa terbang wah boleh lah itu oke lah kita taruh disini aja nice episode kali ini berhasil walaupun sangat sulit yang sulitnya itu di bagian yang ini temen-temen si pomia ini waduh udah jauh tempatnya berbahaya pula waduh nggak apa-apa lah ya yang penting kita berhasil timing dinonya cuy oke lah temen-temen misi timing dinonya udah berhasil dan mungkin videonya sampai sini aja ya untuk kalian baru bergabung jangan lupa dibantu like share dan di subscribe temen-temen karena semuanya itu gratis jadi mohon bantuannya ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya bye 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 bye